Hai hai, selamat pagi. Semoga sehat dan semangat selalu ya. Biar pagi kamu makin lengkap, yuk kita update informasi terkini bersama Kodebora Mulia di Narasi Pagi. Pertama, Bepom sudah menerbitkan izin penggunaan 5 jenis vaksin booster. Kemudian ada tanggapan dari Megawati Soekarno Putri soal kritik ke dirinya dan juga respons MUI soal kasus tendang sesajen di Semeru. Ada juga Novak Djokovic yang sudah dibebaskan dari pahanan imigrasi dan Oyong Su yang menyapet gelar di Golden Globes 2022. Yuk kita simak selengkapnya. Pagi ini ada kabar baik. Bepom sudah menerbitkan izin penggunaan darurat untuk 5 jenis vaksin yang diproyeksikan jadi vaksin booster. 5 vaksin yang sudah mendapat Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat itu adalah CoronaVac atau Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivivac. Izin ini didukung oleh rekomendasi Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI. Menurut Bepom, persetujuan pemberian izin ini diberikan untuk skema homologus untuk penyuntikan dosis ketiga dengan merek yang sama dengan 2 dosis sebelumnya. Nantinya ada 2 skema pemberian vaksin booster di Indonesia, yakni gratis dan mandiri atau berbayar. Untuk skema mandiri, Kemenkes belum mengeluarkan aturan lebih lanjut mengenai harga dan jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan. Lalu, skema gratis akan terlebih dahulu menyasar golongan warga lansia dan kelompok peserta penerima bantuan yuran BPJS kesehatan. Nah, udah jelas kan aturan vaksin booster kayak gimana? Yang memang merasa butuh, ya siap-siap aja ya. Megawati Soekarno Putri menanggapi kritik yang dilontarkan kepada dirinya selaku ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Megawati merasa dirinya dianggap kurang pintar. Hmm... Belakangan, Brin kerap jadi buah bibir setelah polemik peleburan puluhan lembaga penelitian yang digabung dengan lembaga yang Dewan Pengarahnya dipimpin Megawati itu. Sebagai ketua Dewan Pengarah Brin, Megawati gak lepas dari kritikan publik. Pasalnya, Mega adalah ketung parpol yang sedang berkuasa. Ia juga dianggap tak memiliki kapabilitas untuk jadi ketua Dewan Pengarah sebuah lembaga riset ilmu pengetahuan. Sementara Mega merespons, barangkali orang menganggapnya kurang pintar. Megawati juga bilang Jokowi lah yang memilihnya jadi ketua Brin. Banyak orang nanya, kenapa Pak Jokowi yang dijadikan saya lagi gitu. Lah, saya ya bilang yang nyuruh saya presiden loh. Emangnya mau-maunya saya sendiri. Saya dengar Pak Kepala Brin di wawancara, eh saya ya tetap disinggung. Kenapa yang dijadikan ketua Dewan Pengarah Ibu Mega gitu. Pak Handoko lalu bilang, saya kok dengar yang ngomong research itu dulu Pak Habibie sama Ibu Mega. Saya mungkin kurang bisa ngomong kali ya Pak Jokowi. Jadi orang kayaknya apa sih? Saya diantap, berengkali ya, kurang pintar. Saya suka ketawa sendiri. Beberapa statement tersebut dilontarkan ketika memberikan pidato dalam peringatan hari ulang tahun PDIP ke-49. Juni tahun lalu Megawati sempat disorot karena meraih gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik Universitas Pertahanan. Megawati juga dapat gelar honoris causa dari 9 kampus. Seperti Universitas Waseda Tokyo, Moscow State Institute of International Relations Rusia, Korea Maritime and Ocean University Korea Selatan, Mokpo National University Korea Selatan, Universitas Soka di Tokyo, dan beberapa universitas dalam negeri. Mungkin maksud netizen bukan kurang pintar ya, tapi lebih kekurang dianggap punya kompetensi untuk memimpin sebuah badan yang bergerak di bidang sains. Eh iya kan netizen? Atau bagaimana menurut kalian? Kasus seorang pria yang tendang sesajen di Semeru dikomentari oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Atau katanya ya? Setelah aksi viral, seorang pemuda menendang sesajen di Lumajang, Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia bereaksi. Waset Gen MUI, Muhammad Ziyad mengungkap tindakan itu seharusnya tak perlu dilakukan, meskipun tradisi sesajen bertentangan dengan akidah Islam. Ziyad melanjutkan, cara baik memperingatkan orang adalah dengan cara berdakwah dan bukan memaksakan kemauan diri. Kewajiban seorang muslim disebut Ziyad adalah mengingatkan orang lain apabila ada praktik keagamaan yang menyimpang dengan akidah umat. Sebelumnya, aksi pria membuang sesajen buah dan menendang sesajen nasi di lokasi terdampak erupsi Semeru viral. Aksi tak terpuji itu mendapat banyak respon negatif dari netizen Indonesia. Pria itu pun kini menjadi buronan polisi Lumajang, namun hingga kini belum terungkap jelas siapa pemuda itu. Tumben ya, intelijen warganet belum menemuk pelaku. Kalau mau memperingatkan orang lain, caranya harus baik juga dong. The end doesn't justify the means. Atlet tenis Novak Djokovic yang ditahan oleh pihak imigrasi Australia akhirnya menang di pengadilan Australia dan dibebaskan dari tahanan imigrasi. Kemenangan Djokovic di pengadilan mengakhiri drama soal penolakannya divaksinasi COVID-19 dan membuat petenis asal Serbia itu untuk tetap bisa stay di Australia. Hakim Anthony Kelly memutuskan keputusan pemerintah federal pekan lalu untuk mencabut tisa Djokovic adalah tidak masuk akal. Hakim juga memerintahkan pembebasan Djokovic serta mengembalikan paspor dan dokumen pribadi Djokovic lainnya. Keputusan ini memungkinkan Djokovic untuk memenangkan Grand Slam ke-21 di Australia Open mendatang. Kasus petenis berusia 34 tahun itu menyita perhatian publik dunia, menciptakan ketegangan diplomatik antara Beograd dan Canberra, juga memicu perdebatan sengit tentang aturan vaksinasi nasional Australia. Rifle Djokovic, Rafael Nadal ikut mengomentari kasus yang menimpa pesaingnya itu. Ia mengatakan bahwa keputusan ini yang paling adil. Selamat atas kemenangannya ya, Mas Djokovic. Selanjutnya mungkin gak ya menang Australia Open untuk ke-10 kalinya? Para pecinta Squid Games masih ingat dengan karakter Oyo Nam? Oyong Su, aktor yang memerankannya, berhasil memenangkan Best Supporting Actor in the Television di ajang Golden Globe 2022. Congrats! Pada Golden Globe ke-79 yang berlangsung di Beverly Hills, California pada 9 Januari kemarin, Oyong Su dinobatkan jadi aktor pendukung terbaik dalam kategori televisi. Dalam nominasi itu, ia bersanding dengan Billy Crudeb dan Mark Deples dari The Morning Show, Karen Chalkin di Succession, dan Brett Goldstein di Ted Lasso. Keberhasilan ini bikin Oyong Su jadi aktor Korea Selatan pertama yang mendapatkan penghargaan individu di Golden Globes lho. Namun, Squid Game belum berhasil menang di kategori Best Television Series. Nominasi Korea Selatan yang lain, Lee Jung Jae juga belum berhasil menyabet penghargaan untuk Best Performance by a Nectar in television series drama. Selain History Queen, Oyong Su, MJ Rodriguez jadi transgender pertama yang memenangkan penghargaan Golden Globe 2022, mengalahkan nama besar seperti Jennifer Aniston. Rodriguez berperan sebagai Bianca Rodriguez Evangelista, seorang wanita transgender yang mengidap HIV AIDS, dan pendiri yayasan bernama House of Abundance di serial Post. Buat kamu yang gak nonton Golden Globes 2022, kami siapin list pemenangnya nih! Wah, keren ya, Opa Yong Su! Selamat juga untuk seluruh pemenang Golden Globes 2022, ditengguh terus karya dan performa Ciamitnya. Sekian dulu sarapan informasi dari Narasi Pagi. Biar kamu gak ketinggalan, besok kita bakal kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Tetap sehat dan semangat ya! Sampai jumpa!